Masyarakat peduli api atau MPA Wani Hangit atau Berani Gosong, ini di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, siap bertarung untuk menghadapi kebakaran lahan dan hutan. Kelompok mandiri ini memanfaatkan kendaraan roda dua untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit ditembus untuk memadamkan api. Di Dusun Riam Pinang, Desa Tanjung, Kabupaten Tanah Laut, masyarakat peduli api Wani Hangit, kini semakin dilengkapi dengan sarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang lebih lengkap. Sejumlah sepeda motor yang awalnya rusak berat oleh MPA diperbaiki hingga akhirnya dipasang peralatan pemadaman api. Dengan sarana sepeda motor dan peralatan pemadaman api hasil dari sumbangan berbagai pihak, MPA Wani Hangit siap mengamankan kawasan Taman Hutan Rakyat atau Tahura Sultan Adam yang selalu terbakar ketika musim kemarau. Jika terjadi kebakaran, biasanya menghanguskan ratusan hektare hutan maupun lahan kritis. Sepeda motor yang telah dilengkapi peralatan kebakaran diakini dapat menembus titik-titik api yang sulit dijangkau di dalam hutan. Sebelum nantinya benar-benar digunakan untuk mengatasi karhutlah, sejumlah peralatan pun diuji coba. Dan untuk lebih jauh mengenal kegiatan masyarakat peduli api Wani Hangit, kini telah terhubung melalui sambungan Skype bersama Ketua MPA Wani Hangit, Nurholik. Pak Nurholik, selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat siang. Pak, jadi tadi katanya motor-motornya kan sudah diuji coba. Hasilnya seperti apa Pak? Memuaskan tidak? Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Sudah kami tes untuk bukit-bubit yang tertinggi. Sudah bisa untuk kita tempuh. Oke. Ya, sejauh ini punya berapa motor sih Pak? Pak, kalau untuk dari masyarakat itu ada 8 unit yang kami desain sedemikian rupa supaya kita lebih ringan daripada tahun lalu. Oke. Oke, 8 unit ini. Pak, kalau kita lihat kan ini memang pergi naik gunung. Banyak sekali tantangannya dan mungkin membutuhkan spesifikasi motor tertentu. Yang berarti perawatannya dan juga servisnya dan juga spare partnya pasti sangat mahal. Ini diananya dari mana Pak? Oke, kalau masalah untuk perawatan kami sangat berterima kasih kepada Agro Forestry yang selama ini dalam 2 tahun dan berjalan 3 tahun ini selalu mensupport kami untuk pengamanan karena kami sudah juga satu jiwa, kita amankan, kita birukan langit Borneo. Baik, Pak Nurholik saya juga penasaran nih. Untuk tahun ini kan insya Allah berhasil ya menanggulangi karhut lah. Tapi sebenarnya WNA ini, atau lebih tepatnya MPA ya. MPA ini sejak kapan diinisiasi, cerita awalnya bagaimana hingga akhirnya kepikiran gitu. Motor untuk pemadam kebakaran. MPA, masyarakat, peduli api. Kalau kami sebenarnya dari tahun 2011 dibentuk oleh dinas provinsi, namun dalam 3 tahun itu tidak ada kontribusi sama sekali, bahkan untuk pelatihan aja juga tidak ada, kami tetap semangat. Dari 2015 kami seling memadamkan hal kebakaran besar, Manggala Agni baru datang, dan mereka lah Manggala Agni yang selalu membimbing kami, dan saya mengucapkan juga terima kasih, tidak pesan-pesannya untuk teman-teman Manggala Agni, Pak Dodi yang selalu membimbing kami dalam, apa namanya, teori-teori kebakaran hutan dan lahan. Oke, saya yakin juga banyak yang akhirnya menjadi anggota MPA, tapi kita akan lihat dulu ya reaksi dari masyarakat sekitar seperti apa, sama-sama kita saksikan. Tidak memiliki fasilitas, namun setelah MPA bekerjasama dengan desa, lalu desa berperan aktif untuk membantu dan memberikan fasilitas, serta menghimbau kepada seluruh masyarakat peduli api untuk pengamanan karutpa yang ada di desa kami. Dilihat masyarakat Dusun Riam Pinang Desa Tanjungan ini, yang kesadaran tentang bahaya kebakaran yang selalu ada tiap tahun, saya selalu membahangnya memberikan arahan dan bimbingan kepada MPA ini. Bina untuk peningkatan kapasitas teman-teman di sini dalam kegiatan pengendalian kebakaran lahan, dan mereka pun juga mampu mandiri seperti ini dari berbagai macam dukungan dari pemerintah daerah yang sungguh luar biasa. Pak Nurholik, jadi total dari tiga tahun lalu berdiri sampai sekarang sudah ada berapa anggota resmi MPA? Kalau anggota resmi kami sekecamatan ada 30, kalau untuk Dusun 20. Kalau di kecamatan 30, kalau di Dusun 20. Nah itu pembagian pekerjaannya seperti apa, Pak? Untuk akhirnya ada berapa titik? Saya yakin di sana ada puluhan titik, begitu ya hotspot yang bisa menjadi potensi besar kebakaran hutan, apalagi di puncak musim kemarau, Pak. Oke, kami sebenarnya sudah sering berumur, rapat. Sudah kami bagi di titik-titik mana yang harus ada ngepost, kita jadwal, yang mulai jam 10 sampai jam 8 malam itu di titik-titik rawan yang sangat-sangat kritis untuk ditawas. Berapa titik, Pak, sampai hari ini terpantau? Untuk hari ini belum ada sih kalau untuk jadwal yang kebakaran, cuma anggota kami sudah ada ngepost, ada di 8 pos pantau yang kami tempati. Baik, Pak Nurholik, artinya personilnya sudah puluhan, tapi motornya tadi 8 ya. Kesiapan teman-teman bagaimana menghadapi musim panas, musim kemarau tahun ini? Siap tidak? Ya, alhamdulillah teman-teman sudah dari 2 bulan lalu sudah menyusun strategi, namun kendala kita juga masih armada, jadi ya kita bekerjanya secara rolling saja, jadi ada stand base 10 di semua, jadi 2 ngerolling untuk makan siang, untuk matem-matem gitu, jadi kita rolling setiap menu juga sasaran. Oke, Pak Nurholik, tapi saya penasaran, kalau tidak ada terpantau titik kebakaran, dan juga tidak ada kebakaran, kita berdoa jangan sampai ada ya. Kegiatan kalian ngapain nih, Pak, selain ini? Kegiatan kami itu kebetulan kami tahun kemarin ada bantuan dari Bapak Desbari, itu, Pak, itu namanya pengembangan bibit, nah dari pengembangan bibit itulah kami terapkan, ya Alhamdulillah sudah membuahkan hasil, yang targetnya dari Bapak Desbari 40 ribu, kami sudah kembangkan menjadi 200 ribu. Baik, Pak Nurholik, semoga mendapatkan perhatian lebih dari instansi terkait, agar bisa terus berkembang ya MPA ini ya, untuk menanggulangi karhutlah di sana. Terima kasih, Pak Nurholik. Masyarakat peduli api, salam ya Pak Nurholik untuk teman-teman di sana.